Bersama Pawarta Islam Sayyidi Al-Mursalin menjelaskan tentang ciri fisik dan penampilan Rasulullah SAW berdasarkan beberapa hadis yaitu dari Sayyidina Ali, Bin Abu Talib RA, Amr bin Hurej RA dan beberapa hadis lain Berikut ciri fisik dan penampilan Rasulullah SAW Yang pertama, beliau merupakan orang dengan tinggi badan sedang, rambutnya keriting berombak antara keriting dan lurus antara kedua pundaknya bidang, badannya tidak gemuk, perut dan dadanya rata dan bagus Dua, wajahnya tidak bulat dan terdapat bulatan putih kemerah-merahan kedua matanya sangat hitam dengan bulu mata yang panjang, saluran air matanya merah jarak kedua matanya panjang, wajahnya bersinar, bahunya besar, kedua pipir rata, mulut lebar, cingkutnya lebat, kepala dan tulang-tulang persendiannya besar Tiga, kulitnya tidak berambut banyak, kedua lengan dan dada bagian atas berbulu yaitu bulu lembut dari dada sampai ke pusar seperti bentuk pedang Beliau menurunkan rambutnya, turun sampai kedua pundaknya, kemudian memisahnya menyisir rambut kepalanya, kemudian menyisir jenggotnya, memberi celak padat tiap-tiap matanya dengan batu bahan celak setiap malam sebelum tidur Empat, lengannya panjang, telapak tangannya lebar, dengan jari-jari tebal, kedua telapak kakinya juga tebal daging pada kedua tumitnya sedikit, jika berjalan seperti turun dari atas jalan yang melandai dan para sahabat jika berjalan bersama beliau, terasa seperti mengejar-ngejar sedangkan beliau tidak memperhatikannya, jika menoleh bersama-sama badannya Lima, antara kedua belikatnya terdapat cap kenabian, yaitu cap hatamul nabiyin seperti kancing gelang kaki, dan seperti telur burung darah Enam, suaranya merdu dengan dialek dan aksen yang bagus Wataknya paling lembut, paling mulia cara bergaulnya Barang siapa melihatnya sekejap akan merasa takut dan barang siapa bergaul dengannya akan senang dengannya Tujuh, baju yang disukai adalah gamis dan warna putih Rasul bersabda, warna putih adalah sebaik-baik pakaian kalian Maka, kenakanlah pakaian warna putih, dan kafanilah jenazah-jenazah kalian dengan kain putih Delapan, hubrah Yaitu kain yang dipakai selimut oleh beliau, ada warna merahnya Lengan bajunya sampai keperkelangan tangan Kadang-kadang beliau memakai pakaian merah, sarung, dan selendang pakaian luar Sembilan, kadang-kadang beliau memakai dua pakaian yang berwarna seperti debu, atau kadang memakai jubah yang sempit kedua lengannya Sesekali beliau memakai pakaian kubah, atau jenis pakaian luar Sepuluh, kadang-kadang memakai sorban berwarna hitam Di bawahnya memakai kopiah Dan kadang-kadang memakai kopiah tanpa sorban Atau memakai sorban tanpa kopiah Sebelas, beliau menurunkan ujung sorban ke tempat antara kedua belikatnya Sebagaimana yang diriwayatkan dari Amr bin Huretz Radhiallahu'an berkata Saya melihat Rasulullah SAW di atas mimbar dengan memakai sorban hitam Dengan menurunkan kedua ujungnya sampai ke tempat antara dua belikatnya Dua belas, kadang-kadang Rasulullah memakai pakaian dari bulu atau kain berwarna hitam Beliau kadang-kadang memakai pakaian yang mudah dipakai Dari kain katun atau kapas Dari wol atau bulu Atau dari kain lena yang teruat dari pohon rami Dan tidak suka dengan pakaian orang-orang yang sombong Tiga belas, memakai cincin yang diukir di atasnya nama beliau Dan memberi stempel surat-surat yang dikirim ke raja-raja dengan cincin tersebut Empat belas, memakai sepatu dan sandal Beliau jika memakai gamis memulai dengan sisi kanannya Jika memakai pakaian baru memberinya nama dengan namanya Oke, para sahabat pawarta Islam Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa subscribe, like, dan komen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!